Terima kasih telah menonton Di wilayah selatan, Panglima Samdek Ram tengah bersiap dengan pasukannya Dia menunggu kabar dari ibu kota Sesungguhnya, bagi Panglima Samdek Ram Pertumpahan darah antara tentara Kamboja dengan tentara Majapahit tidaklah perlu Tak ada gunanya membuat masalah dengan menawan orang-orang campah Yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim Al-Akbar Tak ada keuntungan yang bisa dipetik bagi Kamboja Menyerahkan mereka kepada pihak Majapahit adalah jalan terbaik bagi Kamboja Namun bagaimanapun, keputusan seorang raja tetap tidak bisa diganggu-gugat Sudah ada rencana tersembunyi dari Panglima Samdek Ram Untuk menyerahkan para santri campah kepada pihak Majapahit Jika nanti Raja Dharma Raja Diraja bersikukuh memerintah prajurit Kamboja Untuk membunuh para santri campah Biarlah dia dianggap membangkang perintah Yang terpenting baginya Keselamatan wilayah Kamboja Beserta penghuninya Adalah di atas segala galanya Namun Jika nanti Raja Dharma Raja Diraja Memutuskan untuk melakukan kesepakatan dengan pihak Majapahit Maka Panglima Samdek Ram Akan menyambutnya dengan sukacita Kini Setelah lewat hampir lima hari Pendaratan pasukan Majapahit di Prenokor Panglima Samdek Ram Terus menunggu kabar dari pusat Di sana Di wilayah Pelabuan Menurut mata-mata yang ditebar oleh Panglima pasukan lainnya Pihak Majapahit tetap bertahan Dan tidak melakukan gerakan ke utara Ini menandakan Pihak Majapahit tidak berkeinginan untuk menguasai Kamboja Tujuan mereka jelas Yaitu membawa Santri Campa ke Jawa Hanya itu Di sebuah tempat tersembunyi Yang tak jauh dari markas Panglima Samdek Ram Rombongan Seh Ibrahim Al-Akbar Sengaja disembunyikan oleh Panglima Samdek Ram Hanya kesatuan prajurit yang dipimpin olehnya Yang mengetahui Di tempat itu Di sana Rombongan Santri Campa Yang semula menduga-duga Bahwa mereka tidak dihabisi Bisa bernapas lega Karena ternyata Pasukan yang memaksa mereka keluar dari Preinokor Adalah pasukan Panglima Samdek Ram Pagi itu Saat seluruh kesatuan pasukan Mendapat laporan Bahwa terlihat Tujuh jum Majapahit Satu jum Induk Yang berukuran besar Sedangkan enam yang lain Adalah jum kecil Segera Panglima Samdek Ram Memerintah Dua puluh anak buahnya Menuju barat tempat Menginap Rombongan Campa Mereka diperintah Untuk memaksa Para santri Segera meninggalkan Preinokor Dan menuju tempat Yang telah ditunjuk olehnya Tanpa bisa bertanya Mengapa Mereka serta-merta Dipaksa sedemikian rupa Para santri Campa pun menurut Untuk dinaikkan Kedalam gerobak Mau tak mau Mereka juga melihat Kepulan asap Yang membumbung tinggi Dari arah pelabuhan Saat mereka dibawa Menjauh dari Preinokor Para santri Campa tahu Bahwa pasukan Majapahit Telah mendarat Di Preinokor Dan mereka pun Akhirnya tahu Mengapa mereka Dibawa pergi Dengan tergesa-gesa Namun Kemana Dan untuk apa Mereka masih Bertanya-tanya Dan Dan mana Mereka tiba Di sebuah tempat Terpencil Di tengah Lebatnya Hutan yang Mereka perkirakan Terletak Di sebelah Barat Laut Preinokor Barulah Mereka paham Bahwa mereka Disembunyikan Sebegitu rupa Oleh Panglima Samdekram Utusan Panglima Samdekram Menemui Sheikh Ibrahim Dan memberitahu Bahwa Semua ini Adalah Rencana Sang Panglima Untuk sementara Waktu Rombongan Campa Diharapkan Bersembunyi Di tempat itu Sembari Menunggu Kabar Dari Raja Dharma Raja Diraja Lima Hari Berlalu Sheikh Ibrahim Masih Tetap Berada Di Persembunyianya Sembari Menunggu Kabar Dari Panglima Samdekram Sedangkan Di markasnya Panglima Samdekram Pun Menunggu Kabar Dari Ibu Kota Kabar Yang Ditunggu Tunggu Akhirnya Tiba Juga Panglima Rimepri Atasan Panglima Samdekram Tiba Di Markas Besar Wilayah Selatan Panglima Rimepri Memberi Perintah Melalui Kurir Agar Panglima Samdekram Segera Menghadap Perintah Yang Diterima Panglima Samdekram Disambut Dengan Dada Berdebar Olehnya Setepatnya Dia Menuju Markas Besar Untuk Mengetahui Kabar Apa Yang Diputuskan Oleh Raja Kamboja Setibanya Di Markas Besar Dia Segera Menuju Ruang Pribadi Panglima Rimepri Kedatangan Panglima Samdekram Sangat Dinantikan Oleh Panglima Rimepri Begitu Panglima Gagah Berani Itu Tiba Dia Segera Mempersilahkan Duduk Bersilah Berhadapan Denganya Duduk Panglima Panglima Sandekram Memberikan Sembah Hormat Lantas Duduk Bersilah Di hadapan Panglima Rimepri Setelah Mereka Berdua Menata Duduknya Panglima Rimepri Memberi Isyarat Agar Pengawalnya Meninggalkan Ruangan Dua Prajurit Pengawal Segera Memberikan Sembah Dan Keluar Dari Ruangan Kini Di dalam Ruang Pribadi Itu Hanya Ada Panglima Rimepri Dan Panglima Samdekram Situasi Ibu Kota Gempar Ucap Panglima Rimepri Mengawali Pembicaraannya Saya Sudah Menduga Itu Tuan Panglima Rimepri Menganggup Bagaimana Wilayah Selatan Sekarang Panglima Samdekram Menghelan Napas Pendek Sunyi Dan Sepi Bagai Hutan Belantara Tuan Hanya Ada Beberapa Ratus Pemuda Yang Tidak Mau Mengungsi Dan Berniat Menggabungkan Diri Dengan Kesatuan Kesatuan Prajurit Jika Peperangan Dengan Pasukan Majapahit Tak Terelakkan Lagi Panglima Rimepri Menghelan Napas Dengan Berat Panglima Saya Tuan Bagaimana Pendapatmu Jika Perang Tak Bisa Dielakkan Panglima Samdekram Terdiam Sesaat Lantas Berkata Saya Pribadi Sangat Tidak Berharap Itu Terjadi Tuan Sebab Sangat Jelas Terlihat Pihak Majapahit Tidak Bermiat Untuk Menguasai Kampoja Kedatangan Mereka Sekedar Meminta Orang-orang Campa Diserahkan Ketangan Mereka Panglima Rimepri Menganggup Anggup Kecil Jadi Menurutmu Pihak Majapahit Tidak Bisa Disamakan Dengan Pihak Ayutaya Begitukah Panglima Samdek Samdek Ram Menganggu Benar Tuan Namun Jikalau Perang Tak Terelakkan Kamu Berpihak Kepada Siapa Terkejut Panglima Samdek Ram Mendengar Pertanyaan Seperti Itu Ditatapnya Panglima Rimepri Dengan Tatapan Yang Penuh Keheranan Mengapakah Tuan Bertanya Seperti Itu Panglima Rimepri Tersenyum Lupakan Lupakanlah Aku Yakin Kamu Adalah Kesatria Kamer Sejati Dan Aku Tahu Pasti Darah Kamer Yang Mengalir Di Tuduh Tak Akan Mungkin Bisa Membuatmu Berpaling Dari Tanah Ini Panglima Samdek Ram Menarik Napas Dalam Sejenak Mereka Berdua Terdiam Sejurus Kemudian Panglima Samdek Ram Angkat Bicara Tuan Apakah Presurus Akan Mengobarkan Peperangan Panglima Panglima Rimepri Tak Segera Menjawab Namun Dia Tersenyum Tidak Lega Dada Panglima Samdek Ram Mendengarnya Lantas Presurus Memerintahku Untuk Segera Melacak Keberadaan Para Santri Campa Serta Memberikan Jawaban Kepada Pasukan Tempur Majapahit Yang Kini Menguasai Prenokor Sengaja Panglima Rimepri Memberi Jedah Sejenak Untuk Melihat Reaksi Panglima Samdek Ram Tujuannya Presurus Kamboja Akan Mengadakan Kesepakatan Dengan Pihak Majapahit Para Santri Campa Akan Dikembalikan Dengan Syarat Pasukan Majapahit Ditarik Mundur Dari Wilayah Kamboja Dan Harus Menunggu Dijung Mereka Yang Berlabuh Di Pantai Dalam Hati Panglima Samdek Ram Bersorak Lega Pertumpahan Darah Lebih Lanjut Berarti Bisa Dihindari Itu pun Jika memang Para Santri Campa Bisa Kita Temukan Jika Tidak Terpaksa Perang Tak Terelakkan Karena Aku Mendengar Kabar Para Santri Campa Tiba-tiba Menghilang Dari Barat Barat Mereka Ketika Pasukan Majapahit Mendarat Panglima Samdek Ram Tetap Terdiam Tetapi Aku Tidak Kawakir Aku Yakin Peperangan Tak Akan Terjadi Perang Yang Sejatinya Tidak Perlu Perang Antara Kamboja Dan Majapahit Adalah Hal Yang Sia-sia Bukankah Begitu Panglima Terasa Menukik Pertanyaan Itu Menusuk Gendang Telinga Panglima Samdek Ram Benar Tuan Gamang Suara Panglima Samdek Ram Terdengar Nah Sekarang Aku Tugaskan Kamu Untuk Mencari Para Santri Campa Itu Secepatnya Besok Pagi Kita Adakan Kesepakatan Dengan Pihak Majapahit Hari Ini Juga Aku Telah Mengutus Dua Orang Buta Menemui Kepala Pasukan Majapahit Untuk Menyampaikan Surat Khusus Hari Presres Maaf Tuan Besok Pagi Secepat Itukah Panglima Remeprei Menatap Panglima Samdek Ram Dengan Tatapan Penuh Makna Bahwa Mereka Kemarkas Penjagaan Disana Tidak Mencukupi Jika Sampai Pasukan Majapahit Mencium Keberadaan Mereka Desis Panglima Remeprei Jelas Panglima Samdek Ram Terkejut Maksud Tuan Panglima Remeprei Tersenyum Tipis Panglima Aku Tahu Kamu Telah Bergerak Cepat Mengamankan Para Santri Campa Tanpa Sepengetahuan Siapapun Aku Aku Pun Tahu Bahwa Kamu Berharap Agar Presuris Mengadakan Kesepakatan Dengan Pihak Majapahit Karena Menurutmu Peperangan Ini Tidak Perlu Terjadi Jika Jika Presuris Memerintahku Untuk Membunuh Semua Santri Campa Aku Tahu Kamu Akan Diam-Diam Menyerahkan Para Santri Campa Ke Pihak Majapahit Dengan Begitu Mereka Akan Mundur Dari Kambuja Sedangkan Dirimu Rela Menyerahkan Nyawa Kamu Ketangan Plis Rish Asal Kambuja Terhidar Dari Pertumpaan Darah Yang Tak Perlu Yang Ujung Ujung Akan Menyengsarakan Rakyat Kamu Rela Menanggung Hukuman Dan Rela Dianggap Telah Membangkang Perintah Raja Demi Keselamatan Rakyat Kambuja Kamu Rela Untuk Dipancung Asal Pasukan Majapahit Mundur Dari Kambuja Jangan Dikira Aku Tidak Tahu Benar Benar Terkejut Panglima Sam Dekram Mendengar Penuturan Panglima Rimepri Barusan Mulutnya Bagaikan Terkunci Mati Maafkan Saya Tuan Kata Panglima Sam Dekram Sudahlah Sudah Tak 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 Usah Dibahas Lagi Aku Mendukung Tindakan Mu Walau Aku Pura-pura Tidak Tahu Itu Tak Penting Lagi Dibahas Sekarang Bawa 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 Santri Campa Kemarkas Besar Secepatnya Ini Perintah Dariku Panglima Sam Dekram Memberikan Sembah Dalam Dalam Saya Akan Membawa Mereka Hari Ini Sesuai Perintah Tuhan Panglima Rimepri Tersenyum Berangkatlah Sekarang Prajurit Perkasa Panglima Sam Dekram Menganggu Dadanya Berdebar Mendengar Kalimat Terakhir Yang Diucapkan Panglima Rimepri Lantas Dia mundur Sembari Menyembah Dalam Dalam Sampai 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 Terima kasih.